Bagaimana kalau waktu saya habis untuk kerja, ini bagaimana? Ini yang terbanyak dari kaum muslimin, kerja kita wajib mencari nafkah Buat istri kita, buat anak kita, buat keluarga kita Tapi sekadarnya, jangan dihabiskan waktu buat kerja Kita kan wajib membagi waktu Waktu kita buat ibadah kepada Allah Buat menajat kepada Allah Waktu kita buat membaca buku Waktu kita baca Al-Quran Waktu kita buat menuntut ilmu Waktu kita buat sahabah perjamah Waktu kita buat istri kita, buat anak kita, buat orang tua Kita bagi waktu itu Kita yang harus pandai membagi waktu Jadi jangan larut dengan pekerjaan, jangan Jangan kita juga dibisik oleh syaitan Kalau kita gak kerja seperti ini, kita pasti gak makan Dari mana? Rezeki sudah dibagi oleh Allah Cari pekerjaan yang mudah untuk kita kerjakan Sebagaimana para ulama? Para ulama, mereka sibuk dengan akhirat Sibuk dengan akhirat Mereka juga punya istri Punya anak, punya orang tua Manfaat semua hidupnya mereka Waktunya barokah Tapi kita ini sudah disibukkan dengan dunia Habis waktu kita Sudah kerja di kantor Pulang ke rumah, bawa pekerjaan lagi Ini jangan, bawa pekerjaan di rumah, jangan Kerjakan di kantor sampai selesai Jangan bawa pekerjaan ke rumah Karena di rumah ada pekerjaan lagi yang harus kita kerjakan Untuk ibadah kepada Allah Untuk baca Al-Quran Untuk baca buku yang bermanfaat Untuk istri, untuk anak Habis waktu kita Jadi antum jangan disibukkan Sama kadang-kadang orang juga Sudah sibuk di kerjaan Dengan telepon, dengan segala macam Di rumah, begitu lagi Habis waktu dia Kesian dong istri sama anak Gak diajak ngobrol Yang diajak ngobrol orang lain Terus telepon, gak pernah berhenti Habis waktu dia Kadang-kadang teleponnya dia Lebih lama daripada waktu ibadah Jadi kepada Allah SWT Lebih lama daripada waktunya Dia baca Al-Quran Makanya Gak mesti antum jawab semuanya telepon itu Gak mesti SMS jawab Yang penting aja Para ulama seperti itu waktunya Bermanfaat bagi mereka itu waktu itu Kita ini waktu ini sudah habis Dengan segala macam Pekerjaan dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih.